Kenaikan harga kedelai yang saat ini dijual 13.000 rupiah per kilogramnya dikeluhkan para produsen tahu dan tempe di kota Bandar Lampung. Salah satunya ialah Andi, yang sudah puluhan tahun bekerja sebagai pembuat tempe. Ia mengaku saat ini produksi tempenya berkurang, yang biasanya dalam sehari mampu menghasilkan lebih dari 100 kilogram kedelai, namun kini hanya sekitar 80 kilogram saja. Selain mengeluhkan harga kedelai yang melambung, Andi juga dihantui dengan menurunnya daya beli warga, sehingga ia tidak bisa menaikkan harga tempe, melainkan hanya memperkecil ukurannya agar tidak merugi. Tempe memang hal ini peminatnya berkurang, peminatnya berkurang kita bingung, siasatnya kalau sudah melampaui terlalu tinggi dengan kenaikan kedelai, dikecilin ukuran, susah. Harapan saya itu pemerintah itu petang dengan menjeritnya kaum bawah ini lho bang, harapan saya itu cepatlah turun tangan pemerintah men siasati gimana caranya agar usaha rumahan ini bisa berjalan stabil. Para produsen tahu tempe berharap pemerintah dapat mendengar jeritan mereka yang dihantui rasa merugi akibat kenaikan harga kedelai saat ini.